Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amba'ad Ikhwanifidin rahimakumullah InsyaAllah pada hari ini Kita akan membahas tentang Apakah bencana seluruhnya Murni akibat Kesalahan atau dosa manusia Pada sebagian masyarakat Terdapat cara pandang yang Keliru terhadap bencana Mereka kadang merespon bencana Dengan sesuatu yang Tidak rasional Yaitu dilakukannya Ritual-ritual mistik Yang secara ilmiah justru Tidak memiliki keterkaitan Dengan bencana Disinilah titik ironinya Bencana yang Menyaksasarakan Justru malah melahirkan kesyirikan Sangat ironis Dalam upaya Menuruskan cara pandang terhadap Bencana Maka Muhammadiyah Menerbitkan buku Fikih Kebencanaan Buku Fikih Kebencanaan Dapat kita jadikan Tuntunan untuk menghindari Perilaku yang dapat Merusak akidah kita Jika kita lihat Dari sunatullah Banyak kejadian alam Adalah murni Disebabkan oleh Perubahan Tata alam Misal Gempa disebabkan oleh Pergeseran lempeng bumi Gunung berapi Yang disebabkan oleh Meningkatnya Tekanan perbumi Dan seterusnya Peristiwa tersebut Hampir tidak memiliki Hubungan sebab Akibat dengan Perilaku Dan sikap manusia Terhadap agama Dan alam sekitarnya Ini merupakan Proses alamiah Yang Allah ciptakan Dalam mengurus Alam ini Yang pasti Mengandung Banyak hikmah Dan manfaat Untuk kehidupan Disinilah Sebenarnya Cara pandang manusia Akan menentukan Sikapnya Terhadap Kejadian alam tersebut Apakah Positif Ataukah Negatif Namun Harus kita akui Memang ada Pula bencana Yang terkait Dengan perilaku Manusia Umumnya Terjadi Akibat Kerusakan Yang ditimbul oleh Eksploitasi Manusia Terhadap Alam Secara Berlebihan Dalam hal ini Banyak orang Yang melakukan Tindakan Tindakan Yang menurut Perhitungan Nelar pun Berpotensi Menimbulkan Bencana Misalnya Deforestasi Atau Penebangan Pohon Hutan Dan sebagainya Kerusakan Yang terjadi Di bumi Merupakan Akibat Kesalahan Tindakan Manusia Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Kalifah Kesalahan Tindakan Manusia Terjadi Karena Yang bersangkutan Tidak Mampu Mengendalikan Dan Menyimbangkan Hak Kewajipan Dan Fungsinya Sebagai Hamba Dan Kalifahnya Demikianlah Sekilas Pandang kita Tentang Apakah Bencana Seluruhnya Murni Karena Kesalahan Atau Dosa Manusia Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Murni Bermanfaatuh 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 Terima kasih.